Yang diganti sidang putusan Sela Ahmad Legianto pekaroh kasus kredit piktif BRI Sarya Bungo di persidangan tipikor pengadilan Negeri Cambi, Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh keberatan terdakwa. Ahmad Legianto terdakwa kasus kredit piktif BRI Sarya Bungo menjalani sidang putusan Sela di persidangan tipikor pengadilan Negeri Cambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Kedana Korupsi Cambi menolak seluruh keberatan terdakwa. Majelis Hakim yang diketuai korpioner dalam putusan Sela menyatukan keberatan terdakwa yang dibajukan penasihat hukum pendapat penasihat hukum tidak bisa diterima karena sudah memenuhi syarat materi. Di mana perbuatan terdakwa diduga bersalah. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut maka dakwaan jaksa penerbit umum akan dilanjutkan untuk dibuktikan di persidangan. Sidang sebelumnya yakni tanggapan jaksa atau duplik terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan yang dibajukan beberapa waktu lalu. Ahmad Legianto merupakan terdakwa dugaan korupsi permupakatan jahat dengan membuat permohonan kredit piktif dengan total kerugian negara 15 miliar rupiah lebih. Sudah menyampaikan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum. Dalam perkara Iku Ahmad Legianto disebut menerima duit sebesar 10,6 miliar rupiah lebih. Serta terungkap sejumlah nama lain yang turut serta menikmati duit dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan multiguna. Kepada 48 debitor PT BRI Sariah TBKKP Muarubungo tahun 2017-2020. Hikpal, Cek TV, Ngabari.